Assalamualaikum sahabat lisa semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan segala urusannya Assalamualaikum sahabat lisa ya sahabat lisa lisa mau menanyakan gaji ya sahabat lisa gaji di Taiwan itu berapa sahabat lisa untuk yang baru keluar SMA untuk yang baru lulus kuliah dan juga yang apa yang udah apa 30 tahun ke atas itu sahabat lisa itu gajinya berapa berapa sahabat lisa berapa sahabat lisa ya sahabat lisa 请问大哥 在台灣啊 那個高中畢業的那個薪水工作 就多少大概 現在一般高中 畢業很少出來上班 就是 幾乎都是啊 上大學很容易啊 以前上大學不容易 現在很容易 因為現在 大學很多 啊 小孩子很少 大學都少 我不知道小學生了 但是 但是 還是有嘛 還是有高中畢業工作 對啦 高中畢業的話 如果 2萬 差不多2萬5 2萬5而已 2萬5而已 2萬5 剛剛出社會 2萬5 哦 2萬5 ya sahabat lisa jadi katanya itu sekarang kan dulu itu kalau dulu itu ya sahabat lisa itu banyak yang lulus apa wah kaucung SMA itu kerja kalau sekarang enggak katanya sekarang itu kuliah lebih mudah sahabat lisa kalau dulu itu sulit katanya jadi sekarang itu kebanyakan itu kuliah ya sahabat lisa dan kan lisa tanyakan pasti kan ada juga kan yang lulus SMA doang gitu katanya ada dan itu gajinya itu ya sahabat lisa itu lewan uh sahabat lisa itu kalau dirupiahkan ya sahabat lisa itu sekitar 13-14 jutaan ya sahabat lisa nah ya bukau yung ya 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 sahabat lisa jadi itu lulus kuliah juga sama katanya sahabat lisa itu gajinya sekitar seperti itu 1天差不多 8-900塊 這樣子 ya ya jadi ya 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 sahabat lisa jadi sehari itu itu gajinya itu jadi disini tuh kerjanya 8 jam ya sahabat lisa dan itu apa sehari itu belum sampai seribu sehari itu belum sampai 500 ribu sahabat lisa gajinya dan kan hari sabtu hari minggu juga kan disini kan libur sahabat lisa seperti itu jadi gajinya itu takai itu liangwan sahabat lisa itu 13-14 jutaan ya sahabat lisa ada juga yang liangwan pak katanya sahabat lisa itu liangwan pak itu ya 20 jutaan ya sahabat lisa seperti itu sahabat lisa itu untuk SMA dan lulus kuliah ya sahabat lisa ya 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 sahabat lisa jadi kalau misalnya eh sebagai ayah ya sudah sebagai bapak gitu sahabat lisa itu berapa gajinya katanya tergantung pekerjaannya ya sahabat lisa ya 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 bisa bisa di pabrik jadi kalau misalnya di pabrik juga katanya lihat pabriknya apa seperti kaji kongsi yang lebih高 kaji ada 120萬 juga ada 120萬 dan juga sebagai pabrik dan juga sebagai pabrik dan juga sebagai pabrik jadi kalau misalnya jadi kalau misalnya maksudnya yang jadi atasannya itu ya atasan itu kita sebagai bapak sebagai maksudnya udah 30 tahun ke atas dan kerja di pabrik maksudnya kerja di pabrik ini maksudnya atasan itu gajinya katanya years one ya sahabat lisa kalau misalnya atasan sahabat lisa itu kerja di pabrik atasan sebagai atasan itu gajinya itu 10.000 sampai 20.000 itu kalau di Indonesia itu dirupiahkan itu sekitar 50 juta sampai 100 juta sahabat lisa dan kalau misalnya untuk atasan kebawah sahabat lisa ya itu cuma liwan koi liwan tau papan koi liwan tau papan koi liwan tau papan koi karena mesti 银行就要大學毕业 银行 1.4万 银行 schujung acterial tadi kulit kulit jadi Oh iya sahabat Lisa Jadi kalau misalnya sebagai kerja Sebagai itu ya itu bank ya sahabat Lisa Itu cuma Tadi Lisa salah denger Soalnya 4 sama 10 itu kedengarnya tuh Apa kayak sama gitu sahabat Lisa Karena Lisa kan white golden ya sahabat Lisa Karena Lisa kan orang asing ya jadi itu gak Bisa membedakan 4 sama 10 Sahabat Lisa itu soalnya sama Pengucapannya padahal itu beda Ya sahabat Lisa jadi kalau misalnya kerja Di bank itu sahabat Lisa itu Gajinya itu So an cocinaându seorangkuai sahabat Lisa Itu 4 ribu samabat Sound Itu kalau di ru puediahkan sahabat Lisa itu 20 juta σαabat Lisa 20 juta Oh 各行各业 ione不一樣 그런데 Taiwannya都有基本 Darse Jadi 最少 最少 怎樣 forex Bukan adult la Cos la b Biasanya ada 2.3-2.4. Apa itu? Tidak ada 2.3-2.4. Ya sahabat Lisa, di sini juga sama ya, seperti di Indonesia, ada pilihan, sahabat Lisa. Atasan itu memilih, sahabat Lisa. Kalau misalnya pekerjaan itu tidak bagus, atau misalnya ngelihat orang, sahabat Lisa, itu gajinya cuma liang wan. Itu sekitar 13 jutaan, sahabat Lisa. Kalau misalnya ngelihat kamu rajin, gajinya itu 20 juta, sahabat Lisa 20 juta. Ya sama, jadi tadi di pabrik juga, kalau misalnya orang Taiwan nih, sahabat Lisa, gajinya itu 20 juta, sahabat Lisa. Kalau misalnya pabrik itu orang biasa, sahabat Lisa kerja, bapak-bapak kerja aja gitu ya, itu gajinya itu cuma 20 juta, atau 20 juta. Dan kalau misalnya atasan itu sahabat Lisa, atasan sahabat Lisa ya, itu gajinya itu 50 juta. 15 juta. Oh ya, sahabat Lisa. Kalau misalnya kerja di, kayak di Indonesia itu, kayak di Alphamart gitu, sahabat Lisa ya, itu tergantung jamnya, sahabat Lisa. Tergantung jamnya. Dan setiap per jamnya itu 160 NT Kalau uang di Indonesia itu berapa ya 140 ribuan Itu per jam Jadi sehari itu 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 600 ribu ya Sekitar seperti itu Sehari Sehari itu Samaデ샤 jadi Samadisha sudah tahu韩vest Orang台湾 yang kerja di sini itu Gädjennya seperti itu Samaadisa sudah dijelaskan tadi ya Samaadisha archi Kalau disebut Sus fils Saya beberapa Saya belum watch Yang elkohet Luliher Yang dib indoors Yang bez Ini Jadi kalau misalnya kerja di Alphamart itu Tergantung kamu ya Jadi misalnya kamu itu sedang Pelajar atau boleh kerja Jadi lihat waktu dan kerjanya itu Per jam gitu Seperti itu Ya Udah tau kan Gaji orang Taiwan Berapa ya Ini orang Taiwan ya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan semoga yang sudah menonton Semakin banyak risiko